Kalau saya melihat, apa yang dikatakan Yesus betul Untuk menjadi seorang pemimpin, bukanlah kekuatan fisik yang kita tonjolkan Tapi sentuhan hati Kata lain dipakai Yesus adalah, kalau kamu menjadi pemimpin harus melayani, bukan dirayani Kalau dirayani kamu tinggal di takta orang lain yang harus dengar komando dari kamu Saya sangka ini suatu modal yang sangat bagus Karena selama ini orang lebih mengedepankan power Power bisa karena uang, power bisa karena pangkat, jabatan dan sebagainya Tapi sebagai pembina dalam peramuka, saya rasa power tidak ditepankan Semangat saling menolong, mengagai siapapun dikedepankan Bukankah dalam ajaran Yesus pun dikatakan Kalau kamu mencintai aku, kamu harus melaksanakan kehendakku Apa kehendak Bapak di surga mencintai sesamanya? Bagaimana mencintai sesama? Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat Coba bayangkan, Tuhan yang mencintai kita Mau memanggil kita ini sahabatnya Bukan lagi hambanya, padahal kini layak jadi hamba Jadi ini bagi saya jelas sekali Pesan Yesus terakhir sebelum dia menderita sesara Membasu kaki muridnya Kalau aku yang gurumu, membasu kakimu Apalagi kalian Jadi bagi saya sangat jelas bahwa sistem Katakanlah kepimpinan dalam peramuka ini Mengedepankan bahwa semua itu saudara kita Tidak ada hamba, tidak ada raja, tapi semua saudara Sebutan kakak itu sudah menunjukkan hal ini Dalam gereja pun dalam biara Disebut frater saudara, calon imam Tidak ada lagi pangkat jabatan Aku ini tetap pastor Walaupun usku, pensiun aku jadi pastor lagi Saya selalu bilang dengan teman-teman pastor Kebetulan saya memimpin Suatu ketika kalian juga memimpin Tapi kalau kita melihat semangat persadaran yang tidak membedakan Tidak ada lagi dalam suatu kepimpinan Saya sangka kepimpinan itu sudah gagal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!